Yo, what's up school fans? Dan ini adalah video reaksi gue untuk game 3 IBL Finals 2024 And we have a new champion guys in the IBL Big congratulations kepada pelita Jaya Bakri yang berhasil menjadi juara IBL Setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina dengan skor 73-65 di game ketiga tadi malam Pelita Jaya berhasil comeback dari ketinggalan 0-1 terlebih dahulu di series ini Mereka berhasil protect their home court Mereka berhasil membalikkan momentumnya Dan mereka berhasil menjadi juara IBL 2024 Setelah menutup series ini dengan skor 2-1 Tapi yang bikin gue paling happy kemarin ini adalah Gelar juara-nya Prita Jaya Menurut gue itu ditentukan sama seorang pemain lokal guys Kita tau before the season, during the season itu baik banget All the talks tentang bagaimana ini nasibnya pemain lokal Bagaimana pemain lokal bisa bikin impact Tadi malam Arigi guys memberikan bukti nyata Bahwa pemain lokal itu perannya masih sangat penting banget men Dan menurut gue gara-gara Arigi kemarin bisa main sebagus Itu memberikan impact dan juga dia memberikan pembeda banget sih Untuk Prita Jaya Jadi menurut gue pemain lokal itu guys perannya masih sangat penting Dan bisa menentukan sebuah tim untuk menjadi juara IBL Sebelum kita bahas tentang game ketiga tadi malam Of course, pertama-tama gue mau kasih selamat dulu kepada Bapak Eda Bakri Bapak Diko, Coach Ito, lalu juga Jeremy, Coach Johannes Wiener Lalu juga semua coaching staff Prita Jaya Dan juga semua pemain Prita Jaya Dan juga PJ Hollick For winning the IBL 2024 title Dan sebelum kita bahas juga guys pastikan kalian nonton secara full Kasih likes dan juga gue tunggu nanti komentar kalian Itu akan sangat membantu banget untuk meng-support channel ini First of all, what a game last night What a game Sesuai ekspektasi kita semua sih menurut gue Dimana SM made a run duluan Lalu PJ made a run, SM come back Lalu kita dibuat tegang sampai menit-menit akhir pertandingan Jadi itu menurut gue pertandingan kemarin sih seru banget sih Untuk kita semua bisa menikmati sebagai fans basket Indonesia Pertama kita langsung bahas aja kali ya Muhammad Arigi Dari titik pertama dia dimasukin sama Coach Ahan Gue bisa lihat sih Dari mukanya tuh fokus banget Dan juga determinasinya tinggi And he came to play though Masuk langsung jaga Ronaldo Garcia Yang mainin dengan cukup bagus Dan dia bisa dua kali knock Dan three point shot dari corner guys Dan menurut gue itu yang memberikan momentum Untuk Pulita Jaya di quarter kedua kemarin ini Tapi yang menurut gue juga memberikan confidence boost Untuk Arigi adalah saat Anthony Bean Dia nge-steal bolanya Ronaldo Garcia Itu sama dia gak di-take it all the way sendiri guys Dia tepulah bisa banget Dia slam dunk, dia throw down a nice dunk Bikin hype semua crowdnya Tapi enggak man Anthony Bean bikin championship play Dia offer bolanya kepada Arigi Reward Arigi for an open layup Menurut gue detail kecil Hal kecil seperti itu Itu goes for a long way Menurut gue sih Karena dengan Anthony Bean Kasih si Arigi bola tersebut Menurut gue Itu Arigi confident level The whole game naik terus sih Jadi itu bener-bener menurut gue A great play A championship play from Anthony Bean Kita harus kasih kredit kepada dia sih Tapi Arigi juga main-main bagus Di saat yang tepat banget guys Di game penentuan Untuk menjadi juara IBL Dia memberikan 13 points Off the bench Untuk Pelita Jaya Definitely guys The difference maker Untuk Pelita Jaya Apalagi kita tau Main Pelita Jaya slow start banget Di quarter 1 Arigi masuk Langsung beda banget Energinya Dan juga permainannya Pelita Jaya Langsung bagus banget sih Menurut gue Dan impiannya Arigi Bersama Yesaya Akhirnya tercapai juga Setau gue Mereka berdua punya janji Untuk tidak berbisah Sama sekali Selama karirnya mereka Di Pelita Jaya Sebelum mereka bisa Bawa Pelita Jaya Menurut gue Menurut gue juara IBL Seneng banget Asli Lihat mereka berdua Main di videonya IBL Bagaimana mereka bisa celebrate Dan juga Main gue main hampir sih Nangis sih Ngelihat video tersebut Karena gue udah ngikutin dua pemain ini Dari SMA I know their struggles Dari jamannya UPH Jamannya Indonesia Patriots Lalu juga tahun ini Mungkin juga banyak banget sih Hujatan dari para haters Jadi gue Seneng banget sih Bisa melihat mereka on top Mereka menjadi juara IBL kemarin ini Just very very happy for them Dan Arigi guys Pemain lokal guys Memberikan impact Terbesar Menurut gue Tadi malam untuk Pelita Jaya Lihat Arigi man Dia sangat inspirasional Gila men Banyak fans-fans yang bilang Bahwa pemain lokal Gak ada kesempatan Pemain lokal gak bisa unjuk gigi Nah di malam itu semua Dipatahkan Sama Arigi Jadi itu kenapa Menurut gue Jangan meremehkan sih Peran dari seorang pemain lokal Menurut gue malahan Pemain lokal lah Yang memang Bisa menjadi penentu Kemenangan sebuah tim And What can you say though About Anthony Bean Itu juga orang dihujat Main di game pertama Karena banyak turn overnya Dan Di game kedua Ada adjustment Dari Coach Ahang Dimana role-nya Beneran role-nya Anthony Bean Menjadi spot up shooter aja Dia bermain di posisi kedua Dan alhasil Turn overnya Lebih sedikit Dan kemarin di game ketiga Bean itu Nol guys Zero turn over Tapi yang gue mau highlights Untuk Bean Adalah defense-nya dia sih Defense-nya dia Menurut gue Di dual game Itu Untuk bisa slow down Reynaldo Garcia I think he took it personal I think he took it personal Dan dia bener-bener bisa membuat Hidupnya Reynaldo Kesulitan sih Di dual game terakhir ini Dia lo kok lihat deh Dia Stay low-nya gila sih Bener-bener stay low banget men The whole game loh guys Itu capek loh guys The whole game dia harus stay low Lalu juga dia harus offense Itu energinya Bener-bener terkuras banget sih Untuk Anthony Bean Dia juga ada beberapa kali jaga Abraham Damar Grahita juga sih Jadi Every possession Every possession he played It was like his last possession Itu jadi kenapa gue Salut banget dengan defense-nya Anthony Bean Apalagi juga tadi malem Dia itu 6 kali steals guys 6 steals Dan di menu-menu terakhir Juga masih ada hustle play Dimana dia nge-block 3 poinnya Abraham Jadi Man Much props though Big credit juga kepada Anthony Bean Yang bermain seperti kemarin itu Offensinya juga di quarter 3 On fire man Dimana dia sempet back-to-back 3 Di depannya Bram Di depannya Sandy Lo bisa lihat sih Dia enjoy banget sih mainnya Dia tersenyum banget sih kemarin Jadi Anthony Bean I'm very happy man Relax Don't think Bean kemarin itu selesai dengan 23 poin Dan juga 6 rebounds Untuk layak banget Mendapatkan Final MVP Award Guys maaf ya Ini gue tinggalnya deket airport Jadi banyak pesawat lewat lah ya Mohon maaf Dan selain itu KJ McDaniels Mencetak 13 poin Kemain ini KJ came up huge Setelah di game 1 Juga gak terlalu dapet banyak menit Lalu dia post instastory Let dogs be dogs Langsung dikasih Dilepas langsung Sama Coach Ahan Kemain ini Untuk dia bisa mendominasi Di game kedua Apalagi Ya KJ menurut gue juga Dia defensenya juga cukup bagus Untuk harus menjaga seorang Artem Pustofoy yang tinggi banget Dia physical banget Dia mencoba juga Untuk bisa selalu fight over Selalu bisa fronting si Artem juga KJ tapi juga kemarin Gak boleh lupa guys Big shot man Saat lagi gamenya seri 61-61 Dia dengan santainya Dia nembak 3 poin aja Jadi menurut gue itu juga Beberapa kali Defense-nya SM Breakdown sih Gak Gak menjaga seorang pemain Dengan ketat sih Gak menjaga pemain Yang pelita jaya Dengan ketat kemarin ini Nanti kita akan bahas Tentang defense-nya Satria muda pastinya Ya 3 poinnya KJ kemarin Itu memberikan lead Kepada PJ For good In game 3 KJ is a dog though And of course Brandon Jawado Was a big factor juga For pelita jaya With his defense Dan juga asis-asisnya Jawado Gue waktu itu bikin video Bilang gue bingung banget Kenapa Jawado mainnya dikit banget Di game 1 Dan Coach Ahang Di 2 game terakhir Mainin Jawado Back to back 30 Minutes Jawado main ini Mungkin poinnya cuma 4 Tapi Impactnya di lapangan Besar banget sih Untuk PJ Dia main 7 rebound Dan juga 5 assist For pelita jaya So Very happy For Papa Mochi Ini gelar Keduanya kayaknya Di IBL Setelah Menang sama pelita jaya juga Tahun 2017 Yeah man Seneng aja sih Melihat Papa Mochi Dengan determinasi juga Willnya dia Willnya dia Sangat tinggi sih Untuk memenangkan game kemarin Nih Justin Brown sih Yang agak quiet Kayaknya Selama series ini Gue pernah nungguin banget Dia berubah menjadi Magic Brownlee Untuk take over game Quarter 4 gitu Tapi Ternyata 9 poin Dan 6 reboundnya Udah cukup Untuk membawa pelita jaya Menjadi juara Tapi emang like I said Justin Brownlee is a winner Kayaknya tiap tahun Dia juara ya Tiap tahun kayaknya Ada gelar juara Kayaknya di tahun 2016 That's a crazy streak though That's a crazy streak 8 tahun selalu ada gelar juara Dimanapun dia bermain Dan pas diwawancarnya Terakhir juga ada kode tuh Ada kode Dia pengen balik Tahun depan Jadi Jer Make it happen Jer Karena Kita juga pasti Beruntung banget lah Bisa nonton Justin Brownlee Bermain di IBL season ini Gila kapan lagi guys Nonton Justin Brownlee di IBL Jadi semoga aja Pelita jaya bisa bawa dia balik Ke IBL next season Dan pelita jaya menurut gue Deserving banget Untuk menjadi juara IBL tahun ini Masih ada Prastawa Masih ada Reza Guntara Agassi Agassi jadi X Factor juga Di game kedua kemarin ini Jadi Bener-bener seluruh pemainnya sih Seluruh pemainnya itu Kontribusi banget Dan menurut gue Memang Coach Ahang Lebih berani sih Lebih berani mengambil Keputusan Dan juga berani Mengambil rotasi sih Artinya rotasinya dia Di seri Di dua game terakhir itu Lebih bagus Daripada Pelita jaya bermain zone defense Tapi Satria muda pun juga Menurut gue Mengalahkan dirinya Mereka sendiri sih Di game penentuan Seperti kemarin Mereka melakukan 21 turnovers guys Itu udah red flag banget sih Red flag banget tuh Nggak bisa sih Tim sekelas Satria muda Di game penentuan Menjadi juara IBL So careless So careless About the basketball Itu bukan karakteristiknya Satria muda banget sih Menurut gue Dan setelah itu juga Like I said Defense-nya mereka men Defense-nya mereka Banyak banget breakdown Di quarter ke-3 Di quarter ke-4 Di quarter ke-2 Apalagi Dimana quarter ke-2 Lo tau kan Si Pelita jaya Made a big run Dari quarter 1 Sampai halftime tuh Kalau salah Pelita jaya Made a 25-3 run 25-3 run Sebelum kita bahas Offense-nya di quarter ke-2 Balik lagi kita ke Defense-nya Pelita SM Ya Di quarter ke-3 Ada satu kali Bin Yang lagi on fire Mereka lupa jaga On top of the key Bin santai aja lah 3 point from top of the key Nggak ada yang jaga Kosong Lalu di awal quarter ke-4 Baru main 2 menitan Arigi Di quarter 3 Kosong Nggak ada yang jaga Itu lo bisa lihat Di background-nya Koz Jobel udah kesel banget Dan juga udah tau Bolanya akan masuk Lo bisa lihat dari ekspresinya Koz Jobel lah Jadi Ya Kesalahan-kesalahan Seperti itu Dibayar mahal lah Langsung Sama Satria Muda sih And now We're gonna move Like I said Yang paling mengejutkan adalah Offense-nya Satria Muda Di quarter ke-2 sih Siapa yang nyangka Mereka nggak bisa nyetak Field goal Sampai 30 detik terakhir kayaknya Artem put back dunk Gila pak Nggak kebayang sih Di quarter ke-2 itu Apa yang terjadi Dengan offense-nya Satria Muda Ini tim Ada Bram Ada Reinaldo Elgin Cook Artem Arki Sandi Ada semua senjatanya Untuk offense Tapi Mereka nggak bisa Sama sekali mencetak poin Sampai Kalau nggak salah Free throw-nya juga sih Di menit-menit akhir itu Jadi kita juga harus kasih credit Defense-nya Plitia Jackman Step up banget Tapi Itu nggak boleh happen Itu nggak boleh terjadi Dengan Satria Muda Yang memiliki senjata offense Banyak banget Menurut gue Bagaimanapun juga Kalau lu udah 5 menit Nggak bisa nyetak poin 4 menit Nggak bisa nyetak poin Harusnya ada solusinya You have You need one play Lo harus punya satu play Dimana this is your go to play Untuk nyetak poin Karena Itu bener-bener Menurut gue kemarin Quarter kedua itu Sangat-sangat lah Apa ya Nightmare Sangat-sangat lah Mimpi buruk banget Untuk Satria Muda Gue tau kemarin ini Juga kalau lu liat di Instagram Online Banyak banget Yang mungkin Ya menyalakan Beberapa bad call Dari Wasid Kemana ini Tapi menurut gue Wasid Tidak menentukan game kemarin sih Menurut gue Satria Muda Menentukan nasibnya sendiri sih Kemarin malam ini Ya I think The 21 turnovers The 3 point Di quarter kedua Itu yang bikin S.M Nggak bisa mendapatkan Gelar ke-13 nya mereka sih Ronaldo udah gave his all Menurut gue Kemarin sempet ada cedera juga Kayaknya Tapi men Dia udah 18 point 8 rebound 6 assist Bram kemarin ini Balik ke starting line up Hot banget Baru mulai Langsung 3 kali 3 point Tapi sayangnya setelah itu Sedikit slow down Dia selesai dengan 15 points Bram Bram My guy Gatak to you Gatak about you a little bit Bram Kemarin ini Sedikit rush Menurut gue Untuk mengambil tembakannya dia Dia 3 point nya 5 dari 13 Gue rasa harusnya bisa lebih bagus 3 point nya Short selection nya juga bisa lebih bagus Gue merasa Beberapa kali Bram sedikit Buru-buru Mengambil tembakan 3 point nya sih Jadi Agak kaget Melihat itu dari Bram Karena kita tau Bram Udah pernah juara juga Bram Superstar In the IBL Jadi kemarin itu gue Agak kaget beberapa kali Bram ngambil tembakan 3 point Agak cepet sih Untuk start year muda Tapi nonetheless Bram still had a great series He had a great series Untuk SM di series ini And Tahun depan pastinya Tahun depan pastinya Determinasinya dia Motivasinya dia Akan semakin tinggi aja sih Untuk bawa SM menjadi juara So Yeah Bram Bram mau dong Game Game war in Jersey Hehehe Satu hal lagi Dari offensi SM Tapi ini eye test gue aja ya Ini eye test gue Gue gak tau bener atau enggak Kalian bisa nanti komen juga di bawah Di Q1 Mereka tuh sempet unggul 13 point Setelah Dame Nembak 3 point di corner Menurut gue Quarter 1 itu kenapa SM offensinya bagus banget Karena mereka Involve Artem Almost in every Offensive possession Gue liat hampir setiap Offensive possession At least Artem Either Dia pasang pick Atau dia pasang Apa Dapet bola Either those two Itu Artem langsung Efficient banget Menurut gue Mainnya Dan setelah itu Gue ngerasa Memang ada Defensive adjustment Dari PJ Of course KJ main defense bagus James Dickey Play great defense juga On Si Artem Tapi Menurut gue Gimanapun juga Harus ada pick and roll Bagaimanapun juga Artem harus dapet bola di post Biarkanlah dia Yang baca Offensinya I know Ngomong lebih gampang Daripada melakukannya Tapi Menurut gue Artem Kemenin secara offense Itu gak dimaksimalkan banget Dan menurut gue Sebagai big man Lo tau kan Big man pasti Lebih gampang capek kan Lari bulak balik Apalagi juga harus main defense Menurut gue Kalau dia udah mulai gak dapet touches Di post area Itu dia frustrasinya mulai keluar Dan dia kalau frustrasinya udah mulai keluar Dia akan nge-foul Menurut gue Kemarin ada beberapa foulnya dia Seharusnya gak perlu dilakukan Tapi Gue ngerti Kenapa dia ngambil foul itu Karena dia mungkin Memang frustrasi gak mendapatkan Bola saat lagi offense Artem kemarin ini 13 poin dan 7 rebound Selain itu gue juga mau bilang Bagir men Bagir had amazing series Dia tadi malam Offensinya memang struggling Tapi dia 11 rebound Tapi Bagir menurut gue Udah harus menjadi Rotasi utamanya SM sih tahun depan Gak bisa sih Bagir In and out the bench again Next season sih I think Bagir Harus Kalau memang main jadi 6 men He has to be the 6 men For SM Dia di series ini membuktikan Kalau dia Ya man One of the best local players Selama finals ini sih Jadi Bagir tahun depan Udah harus sih Menitnya pasti untuk SM He played his heart out Menurut gue Dan lu bisa lihat Bagaimana dia nangis Setelah pertandingan kemarin ini Jadi Menurut gue Bagir sih Udah harus Menjadi salah satu pemain lokal Kunci untuk SM sih Tapi emang sayangnya Untuk SM kemarin itu Erga Sandi Juan Loren Litung Dame Itu gak terlalu step up banget Untuk mereka di series kemarin itu Padahal harusnya mereka Memainkan peran penting sih Untuk bisa support Para pemain asingnya SM Gue juga penasaran sih Kenapa Erga Gak dapet menit sama sekali Kemana ini Bahwa Erga di Semifinal Di quarter final Selalu main bagus untuk SM Jadi gue Penasaran sih Apa yang terjadi dengan Erga Kemana ini di babak final Tapi Man Once again Probably one of the best Series sih Untuk IBL finals Kita semua Bener Terhibur banget sih Gue sih terhibur banget deh Nonton 3 game kemarin itu Gue happy banget Dan juga semoga kalian semua Enjoy nonton IBL finals 2024 Tapi mungkin Untuk IBL Masukannya Masukannya Kalau memang Masih Best of 3 Next season Mungkin Boleh sih game satunya Dimulai Dari hari Rabu Lalu game 2 nya Jumat Dan game ketiganya Hari Minggu Ini biar tim-tim Ada istirahatnya aja sih Biar gak back to back games Karena menurut gue Ya gue gak tau sih Kondisinya apakah Pemain-pemain ini bisa maksimal Atau enggak Kalau back to back games Tapi menurut gue Alangkah ada baiknya Kalau para pemain ini Apalagi intensitas tinggi di final Itu bisa memiliki Satu hari sih Untuk recovery Dan recovery itu penting banget Dan juga Pastinya Itu juga membantu Untuk coaches Bikin adjustment Karena susah loh Bikin adjustment Back to back game gitu Gak gampang Hama sekali Kurang tidur pastinya Apalagi kalau paginya Mungkin waktu latihannya Juga cuma sedikit Jadi harus di consider sih Untuk babak playoff Harus ada Waktu jedanya sih Dan ini juga mungkin Membantu tim sih Untuk jualan tiket sih Karena setau gue kemarin itu Jualan tiketnya Katanya kuantar 4 Udah dibuka Jadi yang di lapangan itu Banyak banget yang gak kebagian tiket Yang pas lagi nonton game kedua Jadi menurut gue Agak gak fair aja Untuk yang di lapangan Tapi semoga Hal-hal tersebut Akan bisa improve Tapi kita semua Happy banget lah Dengan kualitas kameranya IBL Kualitas IBL Kameranya luar biasa banget Jernih banget Semoga Selama regular season Bisa sejernih Itu juga Ya men productionnya Selama final Oke banget sih Menurut gue Oh iya Satu lagi Sebelum gue lupa Mungkin Kalo lagi IBL playoff Atau IBL finals Mungkin Setiap tim Boleh Membuka latihannya 15 menit terakhir Atau mungkin 20 menit terakhir Untuk media dateng Dan juga ngeliput Mungkin gue tau lah Mungkin gak banyak media Yang dateng Ataupun Juga mungkin Gak banyak content creator Yang dateng Tapi menurut gue Kita harus biasain sih Kayak di NBA gitu Dimana dibuka Untuk Kita bisa lihat latihannya sedikit Lalu juga pastinya Bisa nonton Eh sorry Bisa interview dengan pemain Dan juga dengan pelatih Karena gue Jujur ada kendala juga sih Untuk bisa mendapatkan Akses Latihan Akses interview Karena Ya Kalau menurut gue Bagaimanapun juga Exposure Itu masih cukup penting Dan siapa tau Kalau memang dibuka Untuk media Ada informasinya Ada jadwalnya Mungkin itu akan memikat Memedia-media lain Untuk ngeliput juga sih Jadi itu adalah harapan gue Kalau itu mungkin adalah harapan gue sih Karena gue Butuh Untuk interview-interview sih Kadang-kadang Dan kadang-kadang gue juga Ada gak enak Karena juga kan Kalau mau nanya manajer Takut mengganggu Jadi kalau misalkan Tim-tim memang Ada sebaran ke media Kayak oke Kita akan buka latihan kita 10 menit terakhir Nanti bisa interview pemain Pelatih itu kan Lebih enak ya Daripada gue Tiap kali Itu harus Whatsapp Manager Ataupun juga Whatsapp Pelatih gitu Kayak Kadang-kadang gue juga Gak enakan juga Kalau mau ngeganggu Tapi ya Kita lihat-lihat Kedepannya Ya Apalagi gue bahasnya Bikortilisis juga lah Kepada Bapak Juna Smiradiarsya Dan juga IBL For a super amazing season Gila man Selamat menikmati liburan dulu lah Para staff IBL Sebelum kita mulai lagi September 21 Untuk Indonesia Cup Tapi IBL tahun ini Gila man Kapan lagi kita bisa melihat Renaldo Garcia Artem Pustofoy Justin Brownlee James Gist Cantrell Barkley Gelfi Solano Jordan Adams I can go And on and on sih Untuk pemain-pemain asing Yang luar biasa banget sih Kapan lagi kita bisa melihat mereka Devon Van Ustrum Gila man Menurut gue Ini bener-bener Mungkin roster terbaiknya IBL juga sih Dalam sepanjang masa Jadi Hopefully semua bisa konsisten Dan juga bisa sustain Untuk IBL teams Dan juga IBL season Obviously udah gak sabar juga Untuk next season Tapi ya itu aja sih guys And once again Thank you so much to guys Yang sudah Support gue juga selalu Sepanjang season IBL ini Nonton vlog gue Lalu juga mungkin Memberikan donasi Untuk gue ngeliput Lewat Saweria Lewat Membership gift Gue mau bilang thank you Juga kepada semua members gue Yang setia Semoga members gue Pada gak kabur ya guys Selama off season ini Semoga members gue Tetep setia Selama off season ini Agar channel ini Juga bisa sustain Dan juga kembali Ngeliput IBL next season Karena Apa itu kalian Yang pengen support Kalo kalian memang suka Dengan konten-konten gue Dan juga kalian suka Dengan efforts gue Ngeliput basket Indonesia Please guys Jangan lupa untuk support Kalian bisa Langsung aja klik join Di bawah Dan menjadi member Untuk tier 30 ribu Yang rame Untuk discordnya Last off season Akan banyak interview sih Hopefully kita bisa interview Arigi sih This week Itu adalah harapan gue But once again Thank you so much For the amazing amazing support For the whole season Kepada team Manager Owners Coaching staff Players Thank you so much Juga udah ngebantu banget Untuk gue bikin konten Tahun ini Means a lot Means a lot Untuk supportnya Dari para team juga Untuk gue bisa You know Survive This whole season Untuk bikin vlog Dan juga Memberikan banyak exposure Juga kepada team Dan juga pemain So ya itu aja sih Sebelum gue panjang lebar Makin panjang ngomongnya So once again Thank you guys for watching Hopefully you guys enjoy My reaction video And I will see you guys again Very soon Peace out everybody durch Day enfatchan Bye 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 Terima kasih.